Hal ini seperti apa? Alhamdulillah seperti Ramadhan-Ramadhan yang sebelumnya lancar dan tetap beraktifitas seperti biasa dan tetap ya syuting-syuting. Mas ada target gak sih di Ramadhan tahun ini yang pengen lu kejar sendiri? Target yang pengen dikejar adalah menyelesaikan Ramadhan tahun ini lebih baik dari Ramadhan-Ramadhan tahun sebelumnya. Ada ikhtiar kah yang mau dilakuin lu sendiri? Nah seperti biasa. Gimana perbedaannya Ramadhan tahun ini dengan Ramadhan tahun ini? Tidak ada perbedaannya sahur tetap sahur, buka tetap buka, kuasa tetap gak makan gak minum, kan begitu. Apa lagi? Kayak merasa kesukian gak sih Ramadhan tahun ini? Ada yang beda itu. Alhamdulillah malam bisa salah tarawet. Apa lagi? Kamu merasa kesukian gak sih Ramadhan tahun ini? Kan ini adalah Ramadhan pertama sendiri, kiri. Masak ini tahun. Oh, 6 tahun sebelumnya juga Ramadhan sendiri. Biasa aja maksudnya gak ada yang berbeda, gak ada yang berubah. Ya intinya gini deh kalau mau menanya masalah itu ya. Pokoknya bahwa sekarang menjalani Ramadhan sendiri ya. Kalau kesukian itu relatif, karena kan selama 5 tahun namanya kita bareng, hidup bareng, bersama, dan akhirnya harus tinggalkan yang rapadhan sendiri. Perbedaannya itu gak menampil itu pasti ada. Cuma ya, hidup terus berjalan loh. Ketika harus menjalani Ramadhan sendiri. Biasa. Enggak, 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 enggak berlarut-larut juga. Terus, dikirim. Juga sedih juga. Biasanya. Semua menurut saya. Bahwa dibilang medisien ditinggalin pada saat terpuruk itu sama sekali gak benar. Ditinggalin istri pada saat gak ada kerja itu gak benar. Alhamdulillah sekarang ya temennya masih lalu-lalang sana-sini. Banyak istri yang pasti percaya. Dan sebenarnya kalau dilihatkan Ramadhan tahun kemarin pun itu kondisi saya lagi gak kerja. Karena kan saya main skateron itu, itu udah bungkus dari sebelum Ramadhan. Itu masih sama istri saya. Jadi gak benar lah apa yang dilihat. Itu asumsi netizen aja. Spekulasi ya, Pak? Itu spekulasi. Ditinggal pada saat gak ada kerjaan. Enggak benar. Bahwa kemudian saya gak ikut ke sinetron yang pernah membesarkan nama saya. Itu bukan karena ada masalah. Bukan karena ada permasalahan. Dan itu pilihan saya. Saya pengen mengembangkan ke dunia yang lebih luas lagi. Seperti itu aja sih. Jadi gak benar kalau misalnya sekarang dalam keadaan waktu. Pada kenyataannya, alhamdulillah sekarang yang main. Gak usah terjadi-jadi ya. Ada juga yang lebar yang nanti habis terus mau make-nya. Banyak yang akan berada di sini. Kemarin ada satu kopi yang mandiri. Itu kan menurut saya justru sekarang ini kondisinya saya sedang berkembang. Itu aja. Mas, beri ini benar gak sih? Mas, beri ini benar gak sih? Mas, beri ini benar. Mas, beri ini benar. Mas, beri ini benar. Menurut saya sendiri artinya tidak ingin ambil sinetron karena film. Karena film. Kemarin ada ada kejahat lain-lain. Ada kejahat lain-lain. Kembal yang terutama itu kan luar biasa ya. Saya ambil lah itu dan kayaknya enjoy di situ. Kayaknya enjoy ya untuk sementara. Berarti gak mau stripping lagi mas? Untung sementara untuk dalam waktu ke sini stripping sinetron lagi gak mau. Untuk sementara gak tahu kedepannya seperti apa ya. Itu pasti hidup namanya hidup berkembang. Tapi untuk sementara membutuhkan untuk gak di sinetron dulu. Maksudik.